Pemirsa, polisi berhasil meringkus terduga pelaku mutilasi wanita di rumah kontrakan di Tambun Selatan, Bekasi. Hasil forensik sementara, korban dimutilasi menggunakan gergaji mesin. Tim Inafis Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara kasus mutilasi seorang wanita oleh terduga pelaku MEL di sebuah kontrakan di Kampung Buaran, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat Sore. Dari olah TKP, polisi membawa empat kantong kertas berisi sejumlah barang bukti. Dari hasil forensik sementara rumah sakit palri, korban dimutilasi dengan menggunakan gergaji mesin karena sejumlah hasil potongan mengalami permukaan yang kasar dan tidak rata. Selain membawa barang bukti, polisi juga mengamankan terduga pelaku MEL dan beberapa orang yang sempat kabur saat melihat petugas kepolisian keluar dari lokasi kejadian. Kini MEL diperiksa polisi untuk mendalami kasus penemuan jasad wanita termutilasi tersebut. Keluar dari kos-kosan, ada mobil yang tiba-tiba datang tapi kabur. Langsung kita kejar. Akhirnya didapati beberapa orang bermasuk bersangka, ada wanitanya juga. Ya ini kita sedang dalami. Ya motifnya dan sebagainya, misalnya bahwa ini tidak dipotong dengan pengundakan golok. Ini itu benar, dari bidang transferensi awal, kita lihat ngomong tulangnya bergerigi. Sebelumnya jasad wanita ditemukan dalam kondisi dimutilasi di kamar mandi rumah kontrakan di kampung Buaran Desa Lamangsari, Tambun Selatan, Bekasi. Korban yang sudah membusuk itu terbungkus plastik dan disimpan di dalam dua box. Penemuan jasad korban yang belum diketahui identitasnya ini berawal dari pencarian polisi terhadap MEL yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, tim liputan INews melaporkan.